Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat buzeba jasmi pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan ya bagaimana sih cara kita memanen anakan lobster kemudian kita saya merawatnya mulai dari satu hari penetasan sampai usia 1-2 minggu tak betulan pada kali ini saya sedang menguras ya teman-teman karena wadah anakan itu sudah cukup keruh ya karena banyak sisa-sisa pakan makanya saya pada kali ini akan membersihkan wadah anakan yang usianya kurang lebih 7-10 hari karena ada dua indukan yang saya campur ya ada yang mustahil 10 hari muntah sama usia 7 hari lanjut nonton video teman-teman ya jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan teman-teman like share dan komen pada channel ini jangan lupa di subscribe teman-teman Oke teman-teman sahabat buzeba jasmi ya ini anakannya untuk anakan sendiri saya taruh di wadah ya wadah bak teman-teman ini wadah baknya karena airnya sudah sangat keruh ya teman-teman jadi saya coba mengganti ya mengganti air yang lama dengan air yang baru ya namun airnya air dari di depan kolom yang besar teman-teman jadi saya tidak menggunakan air sumur langsung tapi sebenarnya enggak papa kalau teman-teman misalkan mau menggunakan air sumur langsung karena lobster ini ya kalau menurut saya memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat jadi walaupun kita menggunakan air air bersih atau air baru 100% pada saat pergantian air ya itu tidak terjadi masalah apa-apa ya teman-teman jadi ya enjoy enjoy aja mereka baik-baik aja tidak ada yang mati dan ini usianya yang tadi saya sudah bilang usia 10 hari dan 7 hari teman-teman jadi karena usianya tidak terpaut berbeda jauh makanya saya campurkan namun sepertinya saya perhatikan itu pun kurang bagus perkembangan anakan yang usianya 7 hari karena mereka kalah makan dan kalah fisik teman-teman jadi sebenarnya memang harus di wadah yang terpisah namun karena wadah yang tempat yang Alhamdulillah belum mencukupi teman-teman jadi saya taruh mereka dua biang satu wadah tapi Alhamdulillah perkembangannya bagus hanya beberapa ekor saja saya lihat yang dikanibal ya dimakan pada saat molting mungkin karena wadah ini terlalu sempit ya karena ini anakannya banyak banget teman-teman ini banyak banget tuh ini anakannya banyak sekali ini hanya ratusan ekor ya dari dua biang itu teman-teman bisa lihat ya jadi lobster itu setelah saya pelajari Hai dia itu hewan yang sangat-sangat mudah sekali berkembang pihak teman-teman dan anakannya itu sangat banyak sekali jadi wajar ketika misalkan lobster ini tiba-tiba kabur ya kabur dari kolam kemudian mereka berkembang pihak di solokan ataupun di sungai ataupun di rawa-rawa mereka cepat banyak sekali karena memang perkembangannya itu saya perhatikan Oh mereka cepat sekali jadi ketika teman-teman mau membudaya lobster teman-teman memiliki indukan itu 8 pasang ya siap-siap saja ya siap-siap aja untuk mendapatkan anakannya sangat banyak dan sangat cepat dalam waktu saya itu kurang lebih miara lobster itu sudah hampir empat bulan teman-teman dan ketika empat bulan anakannya itu sudah ribuan dari saya mungkin punya hanya 10 pasangnya 10 pasang indukan anakannya sudah ribuan sampai saat ini dan anakan-anakan terbesar itu sudah usia tiga bulan anakannya akan saya tunjukkan ya teman-teman anakannya yang tiga bulan itu sudah sebesar ini nah ini Kak anakannya yang tiga bulan ya ini mereka nah ini tuh sudah cukup besar ya jadi sudah saya pisahkan semua nah ini anak-anakan pertama ini anak-anakan generasi pertama ini semua di sini ini udah enak teman-teman udah enak digoreng sementara saya belum berminat sih untuk pemakannya saya pisahkan di sini anak-anakan yang usianya sudah tiga bulan saya taruh di sini ini juga gitu ya sudah terlihat wadahnya itu sempit Alhamdulillah untuk kanibalismenya itu rendah teman-teman kenapa karena saya berusaha untuk mengenyangkan mereka jadi pada saat malam hari saya pastikan mereka kenyang kemudian pagi hari saya pastikan mereka kenyang jadi pada saat siang hari hari dan sore hari saat teman-temannya molting atau pergantian kulit mereka sudah kenyang jadi ketika ada teman-teman yang sudah lemah berganti kulit mereka tidak ada sifat kanibalismenya itu menurun teman-teman jadi mereka tidak terlalu agresif untuk pemaksa temannya karena mereka sudah kenyang jadi pastikan teman-teman yang lobsternya walaupun selesai kok kanibal gitu ya saling makan-memakan teman-temannya ya teman-teman cek makannya cukup atau tidak gitu kalau makannya nggak cukup ya mereka pasti akan memangsah teman-temannya karena kondisi temannya sangat lemah ya akan mudah untuk mereka bangsa jadi pastikan kalau kita pelihara budidaya lobster itu ya makannya cukup Hai makannya cukup kemudian shelter shelter seperti ini kita sediakan ya jadi agar mereka bisa bersembunyi pada saat kondisi tubuh mereka sedang lemas atau teman-temannya itu mereka pada siang hari bersembunyi karena lobster itu biasanya mereka akan molting atau ganti kulit itu pada siang dan sore hari ini teman-teman jadi disaat teman-teman mereka sedang bersembunyi dalam shelter mereka akan melakukan molting sehingga untuk sisi kanibalismenya itu akan rendah sekali itu ya jadi mereka sudah menyesuaikan dengan situasi kondisi ya teman-teman pada saat ingin melakukan molting ini yang usianya tiga bulan teman-teman usianya kurang untuk ukuran itu sudah hampir 3-4 inci ya teman-teman jadi ukuran segitu itu dagingnya udah enak kita goreng kita bakar gitu ya ini saya taruh sini semua agar pada saat saya mau butuh misalkan mau goreng ya gampang gitu kan tinggal saya angkat shelternya ya mereka saya taruh ke yang anakan ya teman-teman ini anakannya jadi banyak sekali ini banyak banget ini ngitungnya kayaknya kayaknya ngitungnya kelamaan gitu kalau saya taruh ke pembesar ini sudah saya taruh saja Alhamdulillah ya lobster ini salah satu hewan yang sangat mudah ya teman-teman ibu didayakan sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ketika kita sudah memahami karakteristik daripada lobster itu sendiri nah jadi untuk anakan itu yang terpenting airnya jernih ya teman-teman kemudian walaupun padat mereka mendapatkan shelter seperti ini nah ini shelter-seltter ini harus kita berbanyak itu untuk mereka bisa nyaman bersembunyi bisa molting kita kita berbanyak ini saya seperti biasa seperti ini saya taruh seperti ini kemudian saya taruh seperti ini nah gitu ya nanti ada beberapa shelter disini saya tumpuk jadi walaupun mereka banyak ya mereka banyak tapi mereka bisa berlindung ya nah ini nah ini teman-teman ya tuh sekarang tanggal 29 ya teman-teman tanggal 29 Mei 2022 jadi ini anakan terbaru ya anakan terbaru Alhamdulillah ini sudah generasi ke-5 dan ke-6 nah ini anakannya selalu banyak ya teman-teman jadi setiap indukan itu anakannya paling sedikit itu 100 ekor paling sedikit dan paling banyak pengalaman saya itu sampai 600 ekor satu indukan itu ukurannya kurang lebih indukannya 6-7 inci jadi sudah cukup besar dan anakannya semakin besar semakin banyak tergantung pakannya semakin pakannya itu berkualitas maka anakan telurnya telur dan anakannya itu semakin sehat dan banyak ya teman-teman lainnya nah ini lucu-lucu sekali teman-teman ya nah ini oke saya akan lanjut untuk memberikan air baru ya teman-teman jadi untuk air baru itu saya langsung dari ambil dari kolom yang besar karena kolom besar airnya itu jernih ya airnya jernih jadi saya langsung saja untuk teman-teman mau kasih air langsung dari sumur ya silahkan nggak papa terlebih bagus lagi jadi airnya lebih jernih lagi ya dan airnya lebih baru lagi yang terpenting untuk lobster air tawar itu filternya teman-teman filternya jangan sampai mati terlalu lama ya ya pastikan filter dicek ya dicek setiap hari jangan sampai mati lebih daripada 10 jam kalau mati daripada 10 jam ya sudah itu akan menyebabkan lobster lobster itu mati teman-teman apalagi kalau jumlahnya itu banyak mereka akan mudah sekali kekurangan oksigen kalau mereka kekurangan oksigen ya sudah wassalam karena pengalaman saya yang besar juga kalau kekurangan oksigen mereka wassalam gitu mereka juga bisa mati karena memang terbiasa menggunakan oksigen tambahan atau aerator jadi pastikan teman-teman punya cadangan punya cadangan aerator punya cadangan mesin air agar ya namanya mesin ya suatu waktu bisa saja mereka mati mendadak karena setiap hari mereka digunakan 24 jam ya kita tinggal nunggu matinya saja mesin itu jadi kita pastikan kita punya cadangan aerator teman-teman cadangan aerator kemudian cadangan mesin jadi ketika salah satu mesin mati masih ada cadangannya salah satu aerator tidak keluar di luar anginnya kita masih ada backup-an jadi seperti itu teman-teman jangan pelit kalau untuk budidaya jangan pelit ya teman-teman ini kadang ada orang budi-budidaya itu apa aja diakalin ya sampai paralonnya itu pakai kaleng misalkannya ada tuh paralon aja pakai kaleng kemudian pakai bambu ya boleh aja tapi kan bahaya kalau pakai kaleng teman-teman karena disitu ada jet-jet yang kita nggak tahu ya namanya kaleng nanti akan berkarat di dalam air dia akan membahayakan yang ada di dalam air sama saja kita membunuh mereka perlahan-lahan jadi gitu ya kalau memang pakai aman itu pakai paraloni kita beli paralon paralon itu murah lah teman-teman perbatang itu kita cari yang paling murah atau misalkan nggak ada paralon pakai bambu silahkan pakai bambu masih bagus karena alami tapi jangan sampai pakai kaleng teman-teman karena saya lihat ada yang pakai kaleng itu sangat membahayakan lobster ya karena biar bagaimanapun kaleng itu mengandung jat-jat yang berbahaya ketika tertimbun terlalu lama di dalam air dia akan berkarat dan pasti tidak akan baik untuk hewan yang ada di dalamnya nah ini teman-teman ya mereka sudah mulai buyar lagi seperti itulah lobster jadi pada saat di kuras air mereka penumpuk-menumpuk gitu pada saat airnya sudah banyak mereka akan buyar seperti ini akan mencari shelter-seltter yang disediakan ini saya sediakan seperti ini aja ini kan murah nih paralon ini tuh murah teman-teman perbatang tuh 12 ribu kalau nggak salah itu bisa buat berapa shelter-seltter amatkan gitu jadi jangan jangan kita akal-akalin lah kalau untuk budidaya itu jangan setengah-setengah kalau kita memang suka ya kita harus berjuangkan kita harus berkorban gitu karena kasian sekali kalau kita coba-coba coba-coba bukan berarti ya artinya gini teman-teman ah coba-coba pakai kaleng ini coba-coba pakai barang bekas apa jangan karena kita nggak tahu kandungan apa yang terdapat pada benda tersebut oke teman-teman sahabat huzaifah jasmi itu aja ya semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang mengenakan semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman like and share dan di subscribe ya teman-teman terima kasih salam sukses dari huzaifah jasmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati